KUKLOVERS Happy weekend, KUKLOVERS! Semua Bisa Masak hadir lagi untuk menemani KUKLOVERS di rumah. Pastinya makanan yang akan kita masak di episode hari ini gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Penasaran makanannya apa aja? Ini dia. Gimana? Menarik kan untuk KUKLOVERS tiru di rumah? Kalau penasaran bahan dan cara masaknya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, standby terus di Semua Bisa Masak. Makanan berbahan dasar ikan dori kali ini wajib banget kalian coba bikin di rumah nih KUKLOVERS. Ini dia, Mediterranean Dori Sup. Hmm, lihat tampilannya aja menarik ya. Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk langsung kita intip dapurnya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain 150 gram ikan dori, 50 gram jamur shimenji dan jamur enoki, 1 butir telur, 100 gram jagung, 700 mili kaldu ikan, 2 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh oregano, 1 sendok makan bubuk kari, 1 sendok teh daun kemangi kering, 100 gram tomat ceri, lada dan garam secukupnya. Semua bahan sudah lengkap saatnya memasak. Pertama keringkan 150 gram ikan dori dengan tisu, gunanya untuk mengurangi kadar air di ikan dori. Kemudian potong secara merata. Lanjut, siapkan teflon, beri sedikit minyak, kemudian masukkan ikan dori yang sudah dipotong-potong, 1 sendok makan kari bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk dan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga bumbu meresap, kemudian masukkan 700 mili kaldu ikan, 1 sendok teh oregano, 1 sendok teh kemangi kering, 50 gram jamur shimenji dan jamur enoki, 100 gram jagung dan tomat ceri secukupnya, kemudian masak hingga mendidih. Setelah itu masukkan 1 butir telur dan aduk-aduk hingga telur tercampur. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Saatnya plating, siapkan mangkuk saji, tuang mediterranean dori sup dan taburi dengan irisan daun bawang sebagai pemanis. Sudah jadi, ini dia mediterranean dori sup. Gimana? Mudah kan cara buatnya? Selamat mempraktekannya di rumah ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.